Ini walaupun gak pake oven, tapi renyahnya merata dan juga maksimal. Hai semua, buku kedua ku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan! Halo, welcome back to my channel, Livya Herbawan. Hari ini kita akan bikin coklat granola. Ini homemade, tanpa oven. Ini pastinya cocok banget ya buat nemenin sarapan kalian, ataupun buat snack. Anak-anak juga suka, karena ini dia rasa coklat, manis, dan juga wangi. Tapi tenang aja, buat kalian yang mau less sweet, less calorie, itu bisa disesuaikan. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Ini untuk komponen si granolanya sendiri, kalian bisa sesuaikan. Sesuai selera, cuman aku udah tulis resep lengkapnya semua di description box. Yang pertama, aku pake rolled oat. Ini yang jadi bahan utamanya, biasanya secara harga juga yang paling gak mahal dibandingkan kacang-kacangan lainnya. Terus untuk kacang-kacangan dan biji-bijian, kalian bisa atur sesuai selera. Ini aku campur antara kacang almond slice, lalu ada kacang mede, dan juga biji-bijiannya. Ini ada sunflower seeds, ada pumpkin seeds, dan juga biji wijen. Balik lagi, kalian bisa sesuaikan. Karena aku disini bikin rasa coklat, jadi aku gak pake buah kering ya. Buah kering kan biasanya asam kayak raisins, kismis, atau cranberry kering. Itu bisa banget kalian masukin kalau misal mau. Oke, untuk bahan-bahan lainnya, ini untuk fat atau lemaknya. Disini aku pake butter ya, unsalted butter. Kalau kalian mau ganti dengan VCO, virgin coconut oil, alias minyak lapa, itu bisa. Atau kalau misalnya mau pake olive oil, yang light olive oil, itu juga masih bisa ya. Canola oil, avocado oil, dan lain-lain. Untuk gulanya, aku pake gula palem. Kalian bisa pake gula pasir biasa. Dan gula ini sebenernya fungsinya pasti satu rasa manis, dan kedua biar dia crunchy. Kalian bisa kurangnya jumlahnya, atau bisa juga tambahin. Nanti aku udah tulis semua di description box. Ekstrak vanilla untuk aroma, garam. Supaya makin wangi, gurih, ini aku tambahin susu bubuk. Susu bubuk sebenernya opsional juga ya. Kalau kalian yang mau less fat, susu bubuk boleh di-skip. Dan pastinya karena ini rasa coklat, aku tambahin coklat bubuk. Kalau kalian mau tambahin coklat chips juga, itu bisa ya. Oke, langsung aja yang pertama. Jadi salah satu ciri khas dari granola itu biasa dia kering, crunchy. Jadi teksturnya menarik, dan juga dia awet tahan lama. Nah yang paling umum, biasa masaknya itu memang pakai oven. Lebih terkontrol juga suhunya. Cuman sekarang ini aku mau bikin versi yang tanpa oven. Yang pertama, ini untuk kacang-kacangan. Kalau misalnya kalian mau potong-potong, boleh sesuai selera ya. Jadi dia lebih merata mungkin ukurannya. Ini kacang mede. Dan untuk kacang almond, tadi aku udah pakai yang slice ya. Jadi kita udah nggak usah chop lagi. Yang pertama, siapkan wajan dengan ukuran besar. Jadi wajan yang besar itu ngebantu nanti granulanya dia masaknya lebih merata. Di sini untuk roll out-nya, dan juga tadi kacang-kacangan. Ini ada kacang mede, kacang almond slice, dan juga biji-bijiannya kita masukin juga. Nah tapi ini penting ya, kita akan panggang alias sunrise, si biji-bijian dan juga oat-nya ini. Supaya pertama, matang. Dalam artian dia, teksturnya dia jadi crunchy. Terus juga wangi, ya wanginya itu dia kan karena terpanggang, jadi pasti ya aromanya tuh dia lebih naik. Cuman memang supaya hasilnya maksimal, jangan lupa pakai api kecil. Jadi si hasilnya juga dia lebih renyah ya. Karena kan pada saat kita masak seperti ini, kadar airnya itu udah pasti berkurang. Nah itu juga kenapa kita harus pakai wajan yang besar, supaya ngaduknya enak dan juga si panasnya itu terdistribusi lebih merata ke granolanya. Nah ini kita mau si granola dan juga kacangnya itu dia udah golden brown. Kalian bisa lihat ya warnanya. Kalau udah golden brown kayak gini, dia udah wangi dan pasti garing gitu ya. Jadi crunchingnya tuh keluar. Nah ini kita sisihkan. Jadi beda ya, kalau kalian pakai metode oven, biasa semua bahan itu kalian aduk jadi satu dan dipanggang dengan waktu yang cukup lama. Cuman kalau pakai wajan, kita masukin semua jadi satu, biasa nggak merata. Pasti gulanya, susunya, coklatnya tuh dia gosong duluan. Makanya kenapa kita harus panggangnya tuh si oat dan kacang-kacangan biji-bijiannya dulu. Nah masih pakai wajan yang sama, sekarang kita akan lelehkan gulanya. Ini kita pakai api kecil sampai dia merata semua. Nah kalau udah seperti ini, ini kita bisa masukkan butter sekarang. Dan juga oat serta kacang-kacangan biji-bijian yang tadi udah kita sangrai. Ini kita gabung dan diaduk secara merata. Nah ini kalau udah merata kayak gini, ini kita masukkan bahan-bahan sisanya. Mulai dari garam. Jadi kalau aku suka granola tuh dia ada garamnya juga ya. Burihnya dia pasti lebih keluar walaupun nggak terlalu manis. Lalu perisa vanila. Selain perisa vanila, kalian bisa eksplor kalau mau pakai perisa mocha, tiramisu, dan lain-lain. Dan terakhir tinggal kita tambahkan coklat bubuk dan juga susu bubuk. Nah kalau coklat bubuk, susu bubuk udah masuk. Nyalain lagi di atas api kurang lebih 2-3 menit di api kecil. Nah kalau udah kayak gini, ini kita perlu dinginkan sebelum masukkan ke dalam wajah ya. Ini supaya cepat aku dinginkan di tray seperti ini. Untuk penggunaan granola juga ini beragam sekali ya. Bisa dicemilin gini doang jadi snack. Biasa anak-anak juga suka. Dimakan sama yogurt atau sama susu jadi sereal. Atau buat topping oatmeal atau overnight oats juga ini bakalan cocok banget. Ini walaupun nggak pakai oven, tapi renyahnya merata dan juga maksimal. Jadi tadi step-by-stepnya penting di mana si komponen granolanya tuh kita toast dulu tanpa apapun ya. Jadi dia nggak akan gosong dan nggak akan bau gosong. Baru setelah itu kita akan masukkan bahan-bahan lainnya. Terus untuk rasanya sendiri ini tuh granola yang enak dalam artian kan tadi kita masih pakai gula, masih pakai butter ya. Terus juga pakai coklat powder, pakai susu. Jadi bener-bener dia wanginya tuh dia enak. Dan pastinya dengan kita campur kacang-kacangan, biji-bijian itu juga nambah aroma, serta dia nambah nutrisi juga pastinya. Biji wijen ini juga dia nambah rasa. Oh iya yang nggak kalah penting tadi pada saat kita pemanggangan pertama ya, di sangrai pertama itu di api kecil secara perlahan. Jadi ada aroma terpanggangnya, aroma toastednya. Nah itu juga yang bikin pastinya enak ya. Untuk penyimpanan juga cukup simple, taruh di wadah kedap udara. Kalau mau lebih awet bisa pakai silika gel ya. Atau supaya lebih aman kalian bisa keepnya di dalam kulkas atau freezer. Yaitu bakalan tahan lebih lama lagi. Oke kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa kalau ricooktech dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok dan juga shortsnya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video. Sub indo by broth3rmax